Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kurga hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menimpah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat dan afiat salam dan salam hendaklah senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam karena belilah beliolah suri tauladan kita dan penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil'alamin hadirin yang berbahagia mengawali kegiatan pada pagi hari ini marilah kita bersama-sama menengadahkan tangan serai memajatkan doa memohon kemurahan hati pada Allah subhanahu wa ta'ala agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar mendapatkan ridho serta keberkahan darinya dengan membaca umum kitab bersama-sama Meningkat pada acara yang berikutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya kepada yang bertugas dipersilahkan hadirin dimaham berdiri terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Rasulatullah salamu ala asrofil alam Ya ibarman salim Wa ala alihi wa sahbihi ajma'i Allahu ala barik lana Firu jabal wa sya'bamu Wa balikin wa ramaduna Yang kami berhenti Bapak Kepala Kantor Kepala 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 Kabupaten Purwujo Bapak Haji Fathur Rahman MPDI Yang kami berhenti Ketua Komiti SMKNO Gebang Divino Bapak Haji Mohanad Arwani MA Yang kami berhenti Bapak Kepala SMKNO Gebang Divino Bapak Wasimang SPDI MMPDI Warangan sumber Sekenap dengan guru SMKNO SMKO Gebang Divino maybe Beserta Bapak Ibu CFU Seksi Bermas Islam Kantor Kementerian Agama crashing Baru Wujo yang kamu hormati Tidak lupa kepada siswa-siswi SMKNU sebagai peserta yang kami banggakan Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan rahmat Allah SWT nikmat yang diterima oleh Allah mari kita bersyukur pada Allah dengan kalimat tahmid Alhamdulillahirrahmanirrahim salam salam yang kita tunjuk syafaatnya di duit-duit Alhamdulillahirrahmanirrahim Bapak Ketala Kantor Wedin siswa-siswi yang kami hormati perlu kami sampaikan bahwa acara pada pagi hari ini yaitu pembinaan perkaringan peranikah Ramadan Sosokul Angkatan Kedua merupakan kelanjutan dalam hati kemarin tanggal 8 tanggal 7 Maret 2022 kami juga sudah mengadakan acara semacam ini yang merupakan Angkatan 1 di Geria Siola Perujo dengan peserta dari siswa-siswi SMK Kesehatan Perujo pagi hari ini yang berlokasi di SMK Munggebang di Perujo merupakan Angkatan yang kedua sebagai dasar adalah Angkatan DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Perujo kedua program kerja seksi mahasiswa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Perujo tahun 2022 ada pun tujuan kegiatan ini yaitu memberikan bekal pengetahuan motivasi peningkatan pemahaman ketampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga kepada rumah jauh sekolah untuk mempersiapkan dalam rangka membentuk keluarga yang kokoh tangguh keluarga yang sakit mawadah warokmah kegiatannya diberi nama Bimbingan Perkawanan Peranikah Remaja Usaha Sekolah Angkatan Kedua Tahun 2022 Sasaran pada kali adalah siswa-siswi SMKNO Lubang Bimbingan dengan jumlah 112 siswa-siswi Anggaran merupakan anggaran dari DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Perujo Tahun 2022 sahabat kami mencapai terima kasih kepada khususnya kepada Kepala SMKNO Kebang Diringang dan seluruh di Wankuru yang telah bersedia menerima kegiatan ini mulai dari tempat sampai dengan peserta kami juga mohon maaf yang sebesarnya kepada Bapak Kepala Sekolah beserta di Wankuru apabila dalam kami menguang acara pada hari ini banyak kesalahan dan kekurangan kami mainkan nanti sambutan dari Bapak Kepala Kantor dan Agama sekaligus untuk membuka acara kegiatan pada pagi hari ini demikian yang dapat saya sampaikan ada kurang lebihnya maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim yang kami hormati kepada beliau Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwujo Bapak Kasih yaitu Bapak Haji Basuni SBDI dan kepada beliau Bapak Komite kita SMK Al-Muqarun Bapak Kih Haji Muharwani MAG yang semuanya saya harap-harapkan berkah fatwa-fatwanya berkah panganti kami pun Setyo Gimawon dan seluruh tim dari kantor Kementerian Agama yang tidak bisa saya sebut Asmo Karim Bum Setyo Gimawon Ingkang Tan Zahkawulo Milya Aken Dungateng Setyo Rencang-rencang Dewan Gua SMK Ingkang Katolik Hormati Ugi Dungateng Setyo Santri-Santri SMK NU Gebang yang telah berkenan hadir menepati undangan undangannya Panitia Mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT bahwa pada kesempatan pagi hari ini kok kita bisa berkumpul dalam majlis yang sangat barokah majlis yang sangat barokah bahwa sekolah kita kok bisa-bisanya dihadiri Biyo Al-Mukarram Homo Kiai Haji Fatur Rohman MPDI Kepala Kantor Kabupaten Burujo sekaligus menikong ulama payaman maka untuk itu ya Allah semoga senantiasa tim daripada dari Kementerian Agama senantiasa diberi limpahan kesehatan dalam program ini bisa berjalan dengan lancar Bapak Ibu yang kami hormati pertama kali saya mengucapkan ahlamu 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 atas rawuhnya tim dari Kementerian Agama dalam rangka bimbingan perkawinan peranikah remaja usia sekolah semoga dengan rawuhnya hajat bimbingan perkawinan peranikah ini benar-benar memberikan suatu solusi permasalahan negara atau solusi juga permasalahan Kementerian Agama juga memberikan solusi permasalahan sekolah sekolah yaitu usia prarmajah maka untuk itu saya sangat mengharapkan eh Mbok Yau program ini tidak hanya tahun ini mungkin suatu saat ada program-program program yang semacam ini saya mengharapkan SMK NU siap ngeteng pak 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 siap 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 nyumun barokai kalau ada kegiatan-kegiatan yang semacam ini dan ini dan ini seiring seiring dengan kurikulum di SMK sehingga para santri-santri akan lebih fokus akan lebih fokus belajar oh masalah nikah masalah pacaran itu menjadikan suatu gangguan dalam belajar ngeteng jadi ini sangat sangat relevansi dan seiring dengan program SMK maka saya sekali lagi dengan rawuhnya dari tim kementerian agama saya mengucapkan terima kasih sekali dan ada kurang lebihnya dalam menyambut pandangan semuanya dari tim wapun khusus bapak kepala kantor kurang berkenan di hati tim kementerian agama kebupatan Projo saya selalu yang diduakan nyumun agung yang sesami dua panggap sami semoga dari tim kementerian agama kersong libera kenadviroh pengampunan di mateng keluarga besar SMK NU Kebang maka teman kemauan agar kemulamatur awal di begini akhir secara pribadi maupun secara kelembagaan nyurun agung misih samud rata sami adhan allah wa'iyakum 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 hadirin hadirin yang kami hormati acara yang selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten perwarco yang sekaligus akan membuka secara resmi kegiatan pada pagi hari ini kepada bapak haji Fathur Rahman MPDI dipersilahkan Assalamualaikum wa'iyakum 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 yang belakang bisa lihat saya enggak enggak bisa saya udah pendek kalau duduk tambah pendek mohon izin saya tak berdiri Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hiromil Alamin Wassalatu Wassalam Wa'ala Asrafil Ambiya Iwan Mursalim Sayyidina Muhammadin Wa'ala Alihi Wa Asfabi Ajmain Yang terhormat Yang terhormat dan kita hormati bersama-sama Ketua Komite SMK NU Ma'arif Gebang Beliau sahabat kami Bapak Doktor K.I.H.J. Arwani MAG Kita doakan calon dokter Yang kami hormati Kepala SMK NU Ma'arif Gebang Bapak K.I.H.J. Mohamad Bapak K.I.H.J. Wasiman SPD MMPD Alhamdulillah ini semangat sekali Pak Wasiman Yang kami hormati juga Pak Kasih Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Porojo beserta dengan jajarannya Yang kami hormati Teman-teman guru SMK NU Ma'arif Gebang Dan juga Anak-anak semua Yang kita banggakan Kita cintai semuanya Baik yang Laki-laki Ataupun yang perempuan Kita banggakan Generasi penerus Daripada bangsa Utamanya di Kabupaten Porojo Pada kesempatan Pagi hari ini Yang pertama Mari kita senantiasa Memanjatkan Beri syukur Kepada Allah S.W.T Pada kesempatan Pagi hari ini Kita semua Bisa hadir Di Aula SMK NU ini Dalam keadaan Sehat Walafiat Tidak kurang Satu apapun Kedua kalinya Salawat dan salam Senantiasa Kita haturkan Kepada Nabi Muhammad S.W.T Beserta dengan Keluarga Dan sahabatnya Yang kita nantikan Syafaatnya Di Yaumul Kiamah Allahumma Amin Bapak Ibu Yang kami hormati Mohon izin Pak Kiai Saya menyampaikan Sedikit Terkait dengan Kegiatan Pada kesempatan Hari ini Kegiatan Yang dilaksanakan Pada hari ini Adalah program Yang ada di kantor kami Di kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo Yang mana Untuk program Bimbingan perkawinan Pada Anak usia Sekolah Ini dimaksudkan Untuk Memberikan Pemahaman Memberikan Ilmu Memberikan Bimbingan Kaitannya Dengan Pernikahan Kenapa Harus disampaikan Wongya Masih jauh Wongya Hurung Mangsane Kalau orang tua Dulu Bilang Itu Hal-hal Yang masih Tabu Nek Diomong Ke Isai Hurung Pantes Seperti itu Tetapi Sesuai dengan Hasil Penelitian Bahwa Saat ini Di Indonesia Setiap Kali Setiap Tahun Ada Peristiwa Pernikahan Ya Dua juta Pernikahan Itu ada 360 ribu Yang Bercerai Ataupun Tidak Jadi Kalau Ibaratnya Orang tua Itu Apa Netes Kendok Tahu ya Netes Kendok Netes K10 Diang Remi Babgon Sing Netes Ming Sing Papat Ora Netes Alias Menjadi Dok Ku Ana Seperti itu Jadi Negara Ini Sesuai Dengan Penelitian Bahwa Dari Dua juta Pernikahan Itu Ada Sekitar 360 Ribu Yang Bercerai Ini Adalah Sebuah Hal Yang Tidak Baik Hal Yang Harus Di Perbaiki Bagaimana Cara Memperbaikinya Pak Presiden Jokowi Doto Melalui Menteri Agama Memerintahkan Untuk Dilaksanakan Kegiatan Bimbingan Sedini Mungkin Tidak Hanya Pada Calon Pengantin Nah Besok Adik-Adik Semuanya Ini Mesti Sampai Kesana Tapi Masih Jauh Tidak Usah Mikir Masalah Itu Dulu Karena Saat Ini Minimal Usia Pernikahan Itu 21 Tahun Gek Oleh Dading Anten Kalau Sebelum Itu Bisa Tetapi Harus Ijin Kepada Pengadilan Agama Terlebih Dahulu Ini Jadi Adanya Masih Jauh Tidak Usah Khawatir Sing Lanang Mesti Uman Kepada Yang Nanti Pasangannya Tidak Usah Khawatir Yang Laki Laki Mesti Oleh Tidak Usah Minder Oco Masih Oleh Saya Khawatir Nanti Lanang Udu Lanang Malah Dati Orapik Diharamkan Nanti Pak Ketua Komite Hingga Akan Menyampaikan Lanang Udu Lanang Tidak Seneng Senengan Ini Melanggar Melanggar Hak Asasi Manusia Tidak Boleh Dan Itu Melanggar Agama Tentunya Saat Ini Di Perwajah Sudah Ada Lanang Seneng Padau Lanang Wah Karena Apa Yang Perempuan Mungkin Pada Tidak Mau Mungkin Atau Mungkin Kelainan Itu Aja Jadi Mungkin Karena Kelainan Ini Laki-laki Seneng Podolaki Laki Dan Sudah Ditemukan Ada 28 Pasang Seng Ketang Ket Baik Itu Di Hotel Ataupun Di Tempat Wisata Ataupun Di Kos Kosan Ngeri Lanang Podolanang Kecekel Woli Kur Dan Biasanya Kalau Sejenis Atau Hubungan Sejenis Seperti Itu Bisa Menimbulkan Satu Penyakit Yang Ngerikan Yang Sampai Saat Ini Belum Ada Obat Penyakit Apa Itu HIV HIV Itu Belum Ada Obat Sampai Saat Ini Kalau Si Hubungan Sejenis Laki-laki Sama Laki-laki Yang Satu Hubungan Dengan Si A Yang Satu Laki Hubungan Dengan Si B Satu Orang Berhubungan Dengan Beberapa Laki-laki Nanti Yang Dihujak Hubungan Ini Otomatis Nanti Akan Ketularan HIV Kekebalan Tubuh Menurun Obatnya Mahal Obatnya Mahal Dan Itu Obatnya Terbatas Yang Memberikan Hanya Dari Rumah Sakit Khusus Tidak Sembarangan Di Puskesmas Ada Makanya Hati-hati Jadi Kalau Tidak Ada Obat Itu Nanti Kekebalannya Menurun Sehingga Kematian Nanti Yang Siap-siap Menjemput Seperti Itu Dan Itu Seumur Hidup Bayangkan Saumur-umur Kudu Konsumsi Obat Itu Agar Kekebalan Tubuh Tetap Terjaga Makanya Ini Hati-hati Yang Laki-laki Harapan Saya Harapan Dari Pak Kepala Sekolah Harapan Dari Ketua Komite Dan Juga Dari Kementerian Agama Secara Umum Ini Yang Malanya Laki-laki Nanti Dapatnya Istri Harus Perempuan Jangan Dapat Pasangan Hidup Itu Laki-laki Walaupun Saat Ini Sudah Ada Istilah Kaum Apa Gerombolan Atau Kelompok Kaum Gay Misalnya Itu Sudah Marak Di Kota-kota Besar Makanya Pada adik semuanya Di SMK Ma'arif Ini Jangan Sampai Ikut-ikutan Menuju Kesana Walaupun SMK Biasanya Kalau SMK Itu isinya Laki-laki Semua Ya Pak Kalau 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 Dulu Saya Masih Sekolah Itu Tapi Tidak Ada Atau Jarang Sekali Yang Senang Laki-laki Dengan Laki-laki Dan Juga Kepada Yang Perempuan Ini Ada Semuanya Wanita Ini Insya Allah Allah Sudah Menggariskan Kalau Dengan Semuanya Itu Mesti Akan Dapat Jodoh Itu Pasti Usnudun Saja Berdoa Saja Ya Dan Memang Sudah Dicaris Gariskan Kalau Sudah Usaha Tidak Tidak Dapat Suami Ya Itu Mungkin Takdir Seperti Itu Tetapi Insya Allah Ini Akan Tetap Mendapatkan Calon Atau Pasangan Hidup Tidak Usah Khawatir Jumlah Ini Keliatannya Juga Sama Siji Untuk Siji Itu Pas Pas Pado Seperti Itu Tapi Jangan Sekarang Besok Kalau Sudah Umurnya Sam Sampai Jadi Pemerintah Mengadakan Kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah Ini Namanya Pranikah Itu Untuk Menekan Angka Percerian Salah Satunya Itu Sehingga Ada Semuanya Baik Yang Laki-laki Dan Yang Perempuan Tahu Bener Seperti Apa Pernikahan Tidak Langsung Saja Hanya Enaknya Saja Orang Nerti Rekosoni Saya Sudah Menikah Sejak 98 Mispirang Tahun 98 Sekarang 2021 21 Tambah 23 Tahun Saya Sudah 23 Tahun Meninggah Sudah Pernah Merasakan Grafik Naik Turunnya Kehidupan Orang Seneng Terus Nggak Ya Kadang-kadang Susah Orang Adem Terus Nggak Kadang-kadang Yoh Perdengan Masalah Sedikit Jadi Masalah Sedikit Masalah Nanti Akan Bu Buar Makanya Perlu Diadakan Bimbingan Pelatihan Pemberian Informasi Bimbingan Masalah Dirampungi Bareng 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 Singkakung Kalau Singkakung Putri Bareng Jangan Terus Sendiri-sendiri Meneng-menengan Meneng-menengan Pudu Sekolah Tolong Dino Ujah Menengan Orang Masak Dwi Warung Oke Buka Misalnya Nggak Seperti Itu Kalau Ada Masalah Rebukan Bareng Ayo Caranya Menyelesaikan Bersama Yang Laki-laki Biasanya Lebih Bijak Nek Perempuan Itu Biasanya Menggunakan Ro So Nek Laki-laki Menggunakan Akal Akalnya Gunakan Jadi Agar Nanti Biar Terjadi Satu Kebersamaan Yang Memang Bener-bener Harmonis Yang Perempuan Juga Tidak Usah Menang Nya Sendiri Harus Tahu Keadaan Siapa Suami Saya Suaminya Misalnya Kerjanya Macul Misalnya Dan Hanya Buruh Tidak Punya Sawah Sendiri Misalnya Kok Yang Perempuan Jaluk Ferrari Misalnya Wah Itu Kan Di Luar Nalar Yang Semampunya Saja Mungkin Honda Honda Bip Sudah Cukuplah Untuk Kesana Kemari Tidak Usah Minta Mobil Ferrari Atau Toyota Land Cruiser Misalnya Tidak Usah Secukupnya Saja Suaminya Kekuatannya Seperti Apa Ini Jadi Adik-adik Ini Hari ini Kan Dibimbing Seperti Itu Agar Nanti Tahu Oh Saya Itu Kalau Menikah Itu Harus Seperti Ini Oh Nanti Kalau Menikah Itu Mesti Ada Masalah Ini Tapi Enggak Usah Ditakuti Kalau Ada Masalah Masalah Itu Mesti Ada Seperti Ada Sekarang Sebagai Seorang Pelajar Itu Mesti Masalah Baik Laki-laki Yang Perempuan Mesti Punya Masalah Semua Manusia Itu Hidup Mesti Ada Masalah Cuman Bisa Tahu Caranya Untuk Menyelesaikan Dan Tidak Tahu Caranya Untuk Menyelesaikan Yang Nanti Akan Sukses Itu Yang Tahu Caranya Menyelesaikan Misalnya Dalam Hal Pembelajaran Pak Kepala Memberikan Belajaran Kepada Ada Semuanya Ada Otak Itu Yang Pinter Cerdas Ada Yang Tidak Pinter Atau Tidak Cerdas Ada Yang Satu Dengan Yang Lain Beda Tentunya Allah Memberikan Otak Kepada Kita Semuanya Beda Beda Yang Pinter Alhamdulillah Menerima Pelajaran Langsung Nomos Yang Tidak Juga Jangan Menyerah Diberi Pelajaran Harus Belajar Lagi Ulangi Lagi Ulangi Lagi Dan Sampai Berhasil Seperti itu Itu Ketekunan Insya Allah Nanti Akan Sampai Ataupun Sampai Kepada Cita-cita Yang Di Idam Idam Sama Yang Pinter Juga Tidak Boleh Sombong Tidak Boleh Menangnya Sendiri Yang Bodoh Juga Tetap Harus Memaju Prestasi Siapa Tahu Yang Nanti Namanya Hidup Tidak Tahu Seng Pinggiran Sopopo Tiba Begitu Lulus SMK Menjadi Pemborong Borong Bangunan Borong Borong Sukses Seng Pinter Mengoda Adik Sesuai Dengan Keilmuannya Saja Tidak Berani Mengembangkan Diri Ya Bisa Itu Namanya Tak Ter Kehidupan Jadi Semuanya Itu Dalam Hidup Memiliki Masalah Anda Sebagai Pelajar Tentunya Masalah Sebatas Pada Pelajar Saya Sebagai Kepala Kantor Itu Juga Masalahnya Banyak Masalahnya Sebagai Kepala Kantor Pak Kasih Juga Sama Masalahnya Sebagai Seorang Kepala Seksi Masalahnya Itu Itu Aja Tinggal Nanti Bagaimana Caranya Menyelesaikan Termasuk Di dalamnya Kalau Adik-adik Sudah Berumah Tangga Nantinya Itu Kalau Ada Masalah Itu Ya Diselesaikan Secara Bersama-sama Dengan Arif Dengan Bijaksana Agar Semuanya Bisa Dilalui Dengan Baik Prahara Rumah Tangga Itu Mesti Ada Ya Mesti Makanya Adik-adik Sejajat Dini Ini Diminta Untuk Mengetahui Seperti Apa Rumah Tangga Apalagi Saat Ini Adik-adik Punya HP HP HP-nya Yang Sangat Cerdas HP Yang Sangat Genius Sekali Minta Ini Muncul Ini Minta Ini Muncul Ini Minta Gambar Unyil Muncul Gambar Unyil Wah Itu Yang Tidak Nanti Yang Menjelaskan Pak Ketua Kementer Sama Pak Kepala Sekolah Ini Karena Saat Ini Masya Allah Di HP Itu Menuntun Kepada Hal-hal Yang Tidak Kita Inginkan Yang Berlawanan Dengan Arus Saat Ini Sebagai Seorang Pelajar Tentunya Belum Boleh Menonton Hal-hal Semacam Itu Karena Apa Kalau Menonton Semacam Itu Otomatis Inspirasinya Akan Menuju Kesana Apalagi Adik-adik Ini Yang Usianya Masih Sekitar 16 Tahun 17 Tahun Yang Cenderung Emosional Seksualitas Baru Naik Nanti Akan Sampai Sana Nek Nonton Hal-hal Yang Tidak Di Ingin Yang Tidak Diizinkan Oleh Bapak Ibu Kepala Bapak Ibu Guru Yang Ada Disini Makanya Harus Diikuti Jangan Nonton Walaupun Disitu Ada Fasilitas Tidak Usah Dibuka Biarkan Saja Tugas Saya Belajar Saat Ini Kalau Itu Nanti Akan Sampai Pada Saatnya Ngerasa Kese Kese So Itu Benak Ngerasa Kese Se Sebabnya Apa Sudah Punya Modal Sudah Punya Pekerjaan Sudah Ada Misalnya Yang Untuk Sehari Misalnya Seperti Itu Lebih Enak Kalau Sekarang Mingiring Berobot Dine Hamil Bi Terus Senggara Mekani Soboh Seperti Sampai Kecelakaan Seperti Itu Kan Karena Media Saat Ini Yang Tidak Memihak Kepada Para Remaja Untuk Itu Kepada Teman Teman Semuanya Dari Semuanya Yang Disini Pahami Betul Ya Kaitannya Dengan HP Saat Ini Yang Sudah Cerdas Seperti Itu Silahkan Untuk Digunakan Untuk Yang Hal-hal Positif Saja Tidak Usah Mencoba Coba Dunia Adik-adik Semuanya Ini Dunia Mencoba Makanya Jangan Sekali-kali Mencoba Hal-hal Semacam Itu Selain Dilarang Oleh Agama Juga Dilarang Oleh Negara Negara Juga Tidak Dalam Hal Ini Cominfo Itu Selalu Memblokir Media-media Yang Mengarah Kesana Tetapi Tetap Masih Ada Yang Lolos Seng Jenengani Penjahat Kuru W Sudah Diblokir Diadangi Diadangi Sini Diadangi Sana Eh Lewat Sono Kemudian Apa Betok Tular Akhirnya Bisa Membuka Ini Nanti Menjadi Hal-hal Yang Tidak Baik Apalagi Kita Sebagai Umat Islam Sebagai Generasi Penerus Bangsa Yang Muslim Muslimah Ini Nanti Menjadi Soleh Dan Soleh Harapannya Seperti itu Jadi Kepada Dari Semuanya Saat Ini Direkt Nanti Untuk Bisa Diikuti Sampai Selesai Seperti Apa Yang Namanya Perkawinan Itu Seperti Apa Jalan Kehidupan Setelah Kita Itu Nanti Menikah Walaupun Besok Itu Setelah Adik-adik Sudah Dewasa Sudah Diizinkan Menikah Mendaftar Nanti Akan Mendapatkan Bimbingan Perkawinan Pranikah Akan Mendapatkan Juga Mendapatkan Bukunya Juga Walaupun Buku Itu Mungkin Kalau Setelah Nikah Nggak Sempat Dibaca Yang Penting Buju Buju Nih Seperti Itu Nanti Pas Masalah Buka Buku Buka Buku 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 Andi-andi Semuanya Hari ini Semuanya Bisa Mengikuti Kegiatan Yang Diselenggarin Oleh Kami Di Kantor Kementerian Negama Kabupaten Purwajo Dan Alhamdulillah Terima Kasih Ini Kepada Pak Kepala SMK Dan Ketua Komite SMK Yang Telah Memberikan Fasilitas Sarana Prasarana Untuk Kegiatan Sosialisasi Bimbingan Perkawinan Ini Agar Nantinya Adik-adik Di SMK Ini Harapan Kedepan Bisa Mengikuti Bisa Mengetahui Apa Yang Terkandung Di Dalam Perkawinan Itu Bagaimana Caranya Agar Nantinya Bisa Semuanya Selamat Tidak Tidak Menjadi Tindok Kuhuan Nah Seperti Itu Jadi Semuanya Menjadi Netes Menjadi Anak Ayam Semuanya Semuanya Bisa Menyelesaikan Permasalahan Permasalahan Di rumah tangga Ada Trik-trik Tata Cara Untuk Bisa Membentuk Keluarga Yang Sakinah Mawadah Warohmah Tentunya Seperti Itu Jadi Pak Menteri Agama Melalui Kami Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Perwojo Ini Ada Materi Itu Kita Sampaikan Dan Tahun Ini Hanya Ada Dua Titik Lokasi Dari Sekian Puluh Sekolah Madrasah Yang Ada Di Kabupaten Perwojo Tahun Ini Jatuh Di SMK NU Dan Juga Di SMK Kesehatan Kemarin Sudah Dilaksanakan Sehingga Pada Ada Semuanya Ini Silahkan Untuk Nanti Diikuti Sampai Selesai Petua Petua Dari Narasumber Bisa Diikuti Kemudian Kalau ada Yang Belum Paham Silahkan Tanya Saja Tidak Usah Malu Malu Tidak Usah Rikuh Rikuh Ada Laki-laki Ada Perempuan Silahkan Nanti Bertanya Termasuk Bapak Ibu Guru Kalau Mau Ikuti Silahkan Tidak Apa Jadi Kalau Mau Ikut Kegiatan Itni Mungkin Bapak Ibu Guru Yang Masih Sendiri Juga Ada Ya Pak Kepala Wah Ini Juga Boleh Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Kepada Ada Semuanya Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Kekhilafan Dari Kami Sekali Lagi Kami Mengucapkan Terima Kasih Kepada SMK NU Ma'arif Ngepang Ini Yang Telah Memberikan Semua Fasilitas Untuk Terselenggaranya Kegiatan Bimbingan Perkawinan Peranikah Usia Sekolah Pada Anak-anak Semuanya Dan Ada Semuanya Tetap Semangat Mengikuti Kegiatan Ini Camkan Betul Disimpan Betul Nanti Ilmu-ilmu Yang Diberikan Kepada Ada Semuanya Dari Teman-teman Narasumber Sekian Terima Kasih Dengan Mengucapkan Bacaan Bismillah Rahman Rahim Kegiatan Bimbingan Perkawinan Peranikah Remaja Usia Sekolah Di lingkungan SMK NU Maruf Ngebang Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwajos Secara resmi Kami Nyatakan Dibuka Terima kasih Tetap Semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh